Jersi Timnas Indonesia Turut serta dalam bincang-bincang itu manajer Timnas Indonesia Sumarji Perbincangan lebih dari 15 menit itu terlihat cukup sengit Pada malam itu, pemain menggunakan jersi latihan merah kombinasi hitam dan asisten pelatih putih kombinasi hitam Setelah perbincangan selesai, Sintai Yong bersalaman dengan perwakilan Erspo Sumarji membenarkan ada protes dari Sintai Yong terkait kualitas jersi latihan baru Timnas Indonesia Pelatih asal Korea Selatan itu menyebut jersi baru tidak bisa menyerap keringat dan menyulitkan pemain Sumarji yang juga menjabat Ketua Badan Tim Nasional, BTN, mengatakan pihak Erspo menyambut kritik Sintai Yong dengan positif Jersi latihan baru akan segera diberikan ke skuad Timnas Indonesia Sumarji juga memastikan jersi yang diprotes STY adalah jersi latihan Sementara jersi Timnas Indonesia untuk pertandingan dinilai sudah bagus Timnas Indonesia dijadwalkan menghadapi Vietnam pada laga ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 di Stadion GBK Kamis, tanggal 21 Maret tahun 2024 Di laga ini jersi baru Timnas Indonesia akan digunakan untuk kali pertama Terima kasih telah menonton